Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang suku banyak bagian yang keempat Dalam suku banyak yang keempat ini akan kita bicarakan mengenai teorema faktor Teorema faktor mengatakan jika efek suku banyak, maka X-A adalah faktor dari efek Jika dan hanya jika sisanya sama dengan 0 Artinya apa? Artinya adalah FA sama dengan 0 Jadi kalau kita ambil misalnya contohnya salah satu faktor dari efek sama dengan X pangkat 3 Tambah BX kuadrat kurang 14X tambah 12 adalah X kurang 2 Hitunglah 2B kurang 1 Berarti kita harus tahu berapa B Sesuai dengan teorema faktor tadi, kalau X sama dengan 2 maka F2 nya sama dengan 0 Jadi kalau F2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah B kali 2 pangkat 2 kurang 14 kali 2 tambah 12 sama dengan 0 8 tambah 12, 20 berarti minus 28 tambah 20, minus 8 kalau pindah ke kanan jadi 8 Berarti B nya kita dapat sama dengan 2 Kita tinggal masukkan saja kemarin 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3 Selanjutnya kita lihat lagi beberapa contoh lagi Salah satu faktor dari efek sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang X tambah 6 sama dengan X kurang 1 Hitunglah nilai dari 2K Nah berarti dari sini kita dapat X nya sama dengan 1 Kita substitusikan berarti 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 pangkat 2 kurang Q kali 1 Tambah 6 sama dengan 0 Jadi 2 tambah 1 tambah 2 tambah 6, 9 Kalau ini kita pindahkan berarti Q nya sama dengan 9 Berarti 2K sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18 Kemudian kita lihat lagi Efek sama dengan 2X pangkat 3 tambah 7X kuadrat kurang AX kurang 9 mempunyai faktor 2X kurang 1 Maka faktor lainnya adalah Jadi kalau kita lihat tadi untuk X sama dengan setengah berarti F setengah sama dengan 0 Maka setelah kita hitung maka kita dapat A nya sama dengan min 2 Berarti efeknya sama dengan 2X pangkat 3 tambah 7X kuadrat tambah 2X kurang 3 Untuk mencari faktor yang lain kita gunakan metode yang sebelumnya sudah kita bicarakan yaitu metode bagan atau metode horner Yaitu X sama dengan setengah koefisiennya kita ambil 2, 7, 2, min 3 ini Lalu ini langsung kemarin kemarin sesuai dengan aturan Jadi setengah kali 2 sama dengan 1, 7 tambah 1, 8 Setengah kali 8, 4, 2 kali 4, 6 Setengah 2 tambah 4, 6 Setengah kali 6 sama dengan 3, min 3 tambah 3 sama dengan 0 Jadi berarti yang ini bisa kita ubah menjadi 2X kurang 1 kali 2X kuadrat tambah 8X tambah 6 per 2 Hasilnya ini kalau kita faktorkan X kuadrat tambah 4X tambah 3 menjadi X tambah 3 kali X tambah 1 Berarti faktor yang lain itu adalah X tambah 3 dan X tambah 1 Selanjutnya kita lihat lagi FX sama dengan 2X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 kurang 7X kuadrat tambah AX kurang B Habis dibagi X kuadrat kurang 2X kurang 3 Maka nilai A dan B sama dengan berapa Jadi kalau ada persoalan seperti ini Maka pembaginya ini langsung dipaktorkan aja Kalau kita faktorkan menjadi X kurang 3 kali X tambah 1 Jadi dari sini kita dapat X nya sama dengan min 1 Berarti F min 1 sama dengan 0 Berarti kalau kita masukkan itu menjadi 2 tambah 3 kurang 7 kurang A Kurang B sama dengan 0 Berarti kurang A kurang B sama dengan 2 Kalau kita substitusikan X sama dengan 3 dari sini F3 sama dengan Ini kita dapat Berarti 3A kurang B sama dengan 18 Nah kalau kita kurangkan berarti Min B kurang min B sama dengan 0 2 kurang 18 sama dengan minus 16 Minus A kurang 3A sama dengan minus 4A Kalau sama-sama dibagi minus 4 berarti A nya sama dengan 4 Kalau A nya kita masukkan ke mari Berarti B nya sama dengan minus 6 Selanjutnya kita lihat lagi Salah satu faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah BX kurang 6 Adalah X kurang 2 Jumlah akar lainnya adalah Jadi Sesuai dengan teorema faktor tadi Kalau kita masukkan X sama dengan 2 ke Fx Berarti F2 sama dengan 0 Ya jadi Sehingga kita dapat B nya sama dengan minus 5 Nah kalau sudah dapat B nya sama dengan minus 5 Maka bersamaannya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 Tambah 2X kurang kurang 5X kurang 6 Sehingga kita cari faktor yang lain Dengan menggunakan metode bahkan Ini tadi X sama dengan 2 Koefisien-koefisien nya adalah 1, 2, min 5, min 6 Jadi langsung ke mari 2 kali 1 sama dengan 2 2 tambah 2 sama dengan 4 2 kali 4 sama dengan 8 Min 5 tambah 8 sama dengan 3 2 kali 3 sama dengan 6 Minus 6 tambah 6 sama dengan 0 Jadi berarti ini menjadi koefisien persamaan Yang pangkatnya 1 deli rendah dari persamaan semula Pangkat semula berpangkat 3 Sehingga bisa kita tulis menjadi Ini Kita tulis menjadi X kurang 2 kali X kuadrat Tambah 4X tambah 3 Yang ini tadi koefisien-koefisien nya Kalau ini kita faktorkan Berarti menjadi X tambah 3 Kali X tambah 1 Jadi dari sini kita dapat X12 X2 dari sini kita dapat min 3 X3 dari sini minus 1 Berarti X2 tambah X3 sama dengan Min 3 kurang 1 sama dengan minus 4 Oke Jadi dengan taunya kita Teorema faktor ini Maka sebenarnya persoalan Bisa diselesaikan dengan mudah Untuk pertemuan kita kali ini Sampai cukup Saya cukupkan sampai disini aja dulu Kita akan bertemu lagi Pada pertemuan berikutnya Dalam suku banyak yang kelima Sampai jumpa Pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya